assalamualaikum welcome back to cerita risfi halo teman-teman apa kabar gimana keadaan kalian semoga dimanapun kalian berada kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya nah teman-teman hari ini tadi nenek masa namanya tuh ceorba devita ceorba apa sayang ceorba de perisuare ceorba de perisuare ya teman-teman ya ini aku mau tunjukkan ini uniknya itu teman-teman hampir sama kayak bakso ya ini aku mau tunjukkan ke teman-teman tuh lihat tuh mirip sekali dengan bakso ya pentol dan ini tadi tuh nggak ada tambahan tepung sama sekali ya jadi ini tuh murni daging ya teman-teman ya tuh seperti ini ini tuh murni daging ini tadi cuman dikasih telur sama nenek ya telur sama beras ya teman-teman ya jadi ini ada nasinya ini kayak gini ini kalau kalian lihat ada putih-putih ini tuh itu ada nasinya ya kayak gitu ini aku penasaran sekali rasanya kalau aromanya sih enggak seperti bakso ya cuman bentuknya ini benar-benar mirip sama pentol oke kita langsung aja makan ceorba apa sayang lupa lagi ceorba de perisuare ya ceorba de perisuare ya kayak gitu ya ini aku sudah ambil tadi sama stefan kita sangat lapar sekali tuh ini aku mau cobain pentolnya orang romania seperti ini dan nanti kita makan juga mau pakai ini ya teman-teman pikel lombok biar ada pedes-pedesnya oke langsung aja kita makan ya oke teman-teman ayo langsung aja kita incipin ya ceorba de perisuare perisuare ceorba de perisuare ya teman-teman ya aduh salah terus susah banget soalnya bahasa romania ini aku mau cobain kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim rasanya asem enak sedikit asem ini kuahnya seger teman-teman ya asem kecut tapi tapi saya suka lebih asem ya mas Stefan katanya kurang asem ini tuh kecutnya teman-temannya bukan dari lemon bukan dari cuka ya tapi dari bors bors itu kayak fermentasi dari gandum ya teman-teman ya kemarin di video aku sebelumnya kayaknya aku sudah tunjukkan bors itu seperti apa ya jadi di romania sini tuh dijual kayak liquid cairan bors kayak gitu itu tuh untuk bikin masakan itu asem ya teman-teman ya jadi kayak fermentasi gandum kayak gitu dia warnanya kayak agak kuning-kuning seperti itu bukan kuning seperti minyak ya kayak kuning buteg gitu gitu jadi dimasukin sini tadi sama nenek dan ini bikin rasa masakannya asem dan asemnya enak seger dan bors punya banyak vitamin such as vitamin B banyak vitaminnya katanya mas teman-teman quite healthy sehat terus ini di kuahnya ini tadi juga ada ininya ya teman-teman ya ada apa sih nasinya ada berasnya soalnya tadi nah orang romania nih teman-teman kalau pingin ada nasi bukan kayak dimasak seperti kita orang Indonesia gitu ya tapi dimasukin berasnya tuh dimasukin ke supnya kayak gitu ya dimasukin ke kuahnya terus direbus barengan sama kuahnya jadi ini ada berasnya ini tuh kayaknya aku nggak ada berasnya nggak ada ini kecil-kecil ya bentar aku mau ambil beras ya teman-teman eh beras nasi di supnya soalnya biar kenyang kalau ada di sini ada di bawahnya ini aku udah ambil nasi jadi nasinya kayak tapi dia nggak jadi bubur ya teman-teman nasinya tetap bentuk nasi kayak gitu you have to try the pentol baby Armenian pentol pentol romania aku cobain ya teman-teman ya perishwari because this is called perishwari oh ya ini namanya kalau di Indonesia pentol kalau di sini perisoare kita cobain ya ini ini teman-teman tuh ada putih-putih itu adalah nasi ya soalnya tadi dicampurin sama beras jadi beras utuh itu langsung dimasukin ke adonan daging yang sudah di di lembutkan ini dagingnya kayak digiling sama nenek ya tadi digiling pakai alat pengiling gitu dan ini rasanya menurutku menurutku ya lebih enak daripada pentol more yami dan pentol ya i'm glad you like it i also like it iya kenapa soalnya ini tuh full daging ya teman-teman ya makanya dia lebih enak because full meat iya has a lot of meat iya full jadi ini nggak ada campuran tepungnya gitu dan enak sekali and the meat is tasty enak banget ini ada putih-putih kalau temen-temen lihat itu adalah beras yang sudah matang gitu ya enak banget coba kalau pakai pickle ya teman-teman ya hmm kalau bork pedas mantap aku suka sama bors ini bors periswari hmm maybe we'll start becoming common in Indonesia periswari enak teman-teman beneran ini sama soup hmm good aku suka banget ini kayak pentol ini dan ini merah-merahnya adalah paprika ya teman-teman ya enak mantap kayaknya cairan bors liquid bors di Indonesia sepertinya nggak ada ya ya kayaknya besok bawa bors ya kayaknya besok bawa bors ya kayaknya besok bawa bors tapi mudah untuk membuat ya kalau kamu memiliki bors atau sedikit seri ya kamu hanya perlu bors ya dan masukkan air dan sudah siap untuk ferment ya masukkan air dan masukkan air dan tunggu ya dan tunggu ya oke teman-teman ini kita mau fokus makan ya makasih buat teman-teman yang udah menyaksikan kita makan hari ini makan bors de periswari ya ya bors de periswari kan ya ya close enough bors de periswari ya teman-temannya dan ini tuh enak banget aku suka mantap oke teman-teman sampai jumpa ya di video kita selanjutnya dadah bye bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati